Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sebagai materi adalah Bapak kita, yaitu Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Daji Kunar, Toresa S.A.K.T.M. BUM, dengan sebuah tema yang insyaAllah akan memberikan penyerahan kepada kita semuanya, yaitu mensukseskan gerakan keteladanan di UNISULA. Marilah acara yang kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Daji Kunar, BUM, disilahkan. Moga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat 33. Allah berfirman di Surat Al-Ashab ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari selalu mengharapkan rahmatullah. Maka kalau kita sudah biasa meminta pada Allah supaya selalu diberi rahmatullah. Maka akan muncul perilaku mengikuti keteladanan Rasulullah. Yang kedua adalah mereka yang yakin akan kedatangan hari kiamat dan mempersiapkan hari kiamat itu. Ada kiamat kecil yaitu kematian. Orang yang mengikuti Suri Tola dan Rasulullah setiap hari mempersiapkan kematian. Dengan memperbanyak amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan meningkatkan iman kepada Allah. Dengan berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Khususnya kebaikan melalui dunia pendidikan tinggi. Kita kadang tidak mengikuti Suri Tola dan Rasulullah dan kita terkadang juga tidak pernah mempersiapkan kematian kecil. Atau kiamat kecil yang disebut dengan kematian. Yang datangnya hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita sekalian untuk mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Dengan bekerja, dengan bekerja di Umi Sula ya. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Maka ayat ini mengingatkan bahwa kematian itu seakan-akan akan terjadi besok pagi. Sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Kebaliknya, karena kita tahu kematian itu akan terjadi besok pagi. Maka kita akan berbuat baik semata-mata karena iman kepada Allah. Dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga adalah mereka yang menjadikan Rasulullah sebagai Suri Tola dan adalah yang banyak mengingat Allah. Sehari-hari kita perlu bertanya ketika selesai sholat itu apakah kita sudah banyak berjikir untuk mengingat Allah. Atau kita berkesah-kesah dengan pekerjaan sehingga mengingat Allahnya pendek. Doanya juga doa yang pendek ya. Terkenal doa sabun jakat itu. Ya Allah berilah kebahagiaan kepada kami kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat yang bahagia. Dan jauhkanlah dari siksaan api neraka. Tapi ayat ini kalau kita menggunakan Rasulullah sebagai Suri Tola dan maka mengingat Allah dengan banyak ya. Bukan sedikit, tapi banyak. Api sholat juga kita mengingat Allah. Setidaknya pada saat sholat lima waktu. Kita kusu mengingat Allah. Ayat ini jadi bagian penting supaya kita itu menjadikan Rasulullah sebagai Suri Tola dan kehidupan kita. Setidaknya ada dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tiga peristiwa besar yang monumental yang dilakukan Rasulullah di dalam hidupnya. Pertama adalah sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, akhlak Rasulullah disebut sebagai Al-Amin. Al-Amin itu orang yang dipercaya. Percaya oleh dirinya, juga dipercaya oleh masyarakatnya. Sehingga ada peristiwa besar ketika perbaikan bangunan Kaabah harus memindah. Hajar Aswad itu terjadi sengketa antar kepala-kepala suku untuk berusaha. Dialah yang memindahkan Hajar Aswad di bangunan Kaabah di Mekah, Masjidil Haram. Maka terjadilah kesepakatan mengangkat Rasulullah, Rasulullah karena Al-Amin. Karena memiliki sifat dipercaya. Maka seluruh kepala suku sepakat. Rasulullah yang diberi amanat, diberi mandat untuk memindahkan Hajar Aswad. Dan Rasulullah membuka sorbannya. Kemudian Hajar Aswad ditaruh di atas sorban. Kemudian kepala suku-kepala suku yang bersengketa. Semuanya bersama-sama Rasulullah mengangkat sorban itu untuk memindahkan Hajar Aswad di Kaabah. Itulah suri ketaladanan Rasulullah. Sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Kepercayaan itu bisa tumbuh karena kita perilakunya itu semata-mata dalam kehidupannya itu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mengapa memiliki sifat Al-Amin yang diakui oleh seluruh masyarakat Mekah pada saat itu? Karena Rasulullah memiliki sifat sidiknya. Jujur bagian penting yang selalu menjadi perilaku sehari-hari. Bagaimana saya berharap bagaimana kita membangkannya. Turi ketaladanan Rasulullah berupa sidik sekarang terkenal dengan membangun integritasnya. Integritas itu kejujuran. Kalau di KPK itu seluruh KPK anggota, BKW KPK itu dites tentang integritasnya. Tentang kejujuran, bagaimana tidak menerima suap, tidak menerima gratifikasi. Bedanya suap sama gratifikasi, kalau terjadi tawar-menawar itu namanya suap. Tapi kalau langsung tidak ada tawar-menawar, kemudian langsung diberi uang, itu namanya gratifikasi. Bagaimana kita membangun budaya bekerja di Uni Sula itu dengan budaya integritas, budaya jujur, budaya sidik ini. Dalam situasi apapun kita mengedapankan kejujuran, termasuk kejujuran keilmuan. Karena pendidikan tinggi itu tanpa adanya tradisi kejujuran pengembangan ilmu pengetahuan, maka hakikatnya adalah semuanya. Yang kedua adalah amanah. Mengapa Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin? Karena pada diri Rasulullah itu, memiliki amanah itu tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia yang memberikan amanah. Tetapi sejatinya amanah adalah bertanggung jawab kepada Allah. Allah selalu mengetahui yang nyata dan mengetahui yang sembunyi, yang disembunyikan di dalam hati semua manusia. Maka amanah itu menjadi bagian penting dalam perilaku umatnya Rasulullah. Kalau sudah tidak ada amanah, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Tidak ada keadilan muncul diskriminasi, muncul bencana. Yang ketiga adalah fatonah. Fatonah itu menurut Profesor Kurasihab itu tidak hanya ilmu dan pengalaman. Tetapi fatonah terus dilakukan melalui perenungan-perenungan tentang spiritualisme wahyu yang diturunkan oleh Allah. Tidak cukup kecerdasan itu dibangun atas dasar ilmu, atas dasar pengalaman. Tapi kecerdasan selalu terbangun atas ilmu, pengalaman, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tanpa ketakwaan kepada Allah SWT, maka kecerdasan itu penyakit cinta dunia. Atau bahasa sekarang disebut dengan hedonisme. Kita membangun tradisi kecerdasan yang diukur oleh ilmu, pengalaman, dan ketakwaan kepada Allah. Yang terakhir adalah tablek. Menyampaikan kebenaran itu benar, walaupun itu sulit, bahkan walaupun itu sakit. Walaupun di hadapan penguasa yang lalim, kita akan mentablekkan bahwa sesungguhnya kebenaran itu kebenaran. Kebatilan adalah tradisi umat Muhammad yang mengikuti surat Suri Tola dan Rasulullah adalah membangun tablek yang berbasis kepada kebenaran nilai, bukan pada kebenaran materi. Benaran nilai yang didasarkan oleh nilai-nilai ajaran Islam. Itulah sejarah penting tentang Suri Tola dan Rasulullah yang disebut masyarakat pada saat itu sebagai pemuda yang diculuki Al-Amin. Peristiwa yang kedua adalah ketika Rasulullah menjadi pegawainya Siti Khotija. Di situ ada beri laku surat Suri Tola dan Rasulullah yang penting ada dua. Yang pertama, amanah sebagai pegawainya Siti Khotija. Untuk mengembangkan perdagangan itu mendasarkan kepada perdagangan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Maka perdagangan yang diamanakan oleh Rasulullah itu menjadi besar. Sehingga Siti Khotija itu menjadi asetnya, menjadi perlipat ganda. Karena Rasulullah menjaga di dalam perdagangan tentang nilai-nilai kebenaran timbangannya. Tentang nilai-nilai larangan melakukan riba dan muncul keberkahan Allah. Perdagangan yang dimiliki Siti Khotija itu menjadi perdagangan yang sangat kembang besar dan menjadi bagian penting untuk membiayai Rasulullah berdakwah mengembangkan syariat Islam. Yang kita nikmati, yang kita rasakan keindahan, kebenaran syariat Islam. Yang ketiga adalah ketika Rasulullah memimpin Madinah. Terkenal sebagai peradaban yang paling sempurna di dunia. Maka disebut dengan peradaban Madani. Suri Tola dan yang dilakukan Rasulullah menerapkan syariat Islam. Memimpin negara dengan menjalankan syariat Islam 100% tanpa resep. Maka muncul peradaban yang diikuti oleh seluruh rakyat Madinah yang tidak hanya beragama Islam. Di situ ada Yahudi, ada Nasrani. Bahkan ada 60 ya pada saat itu. 60 semacam aliran-aliran keagamaan yang Rasulullah sebagai pemimpin menjalankan syariat Islam. Maka pada kesempatan ini, sebuah perguruan tinggi Islam, Uni Sula ini perlu mengikrarkan kembali di semua prodi sampai universitas. Menjalankan pendidikan yang didasarkan oleh syariat Islam. Manajemen rektorat dibangun dan mendasarkan kepada syariat Islam. Jaminan mutu juga mulai menjalankan syariat Islam. Kemarin saya melatih BMPT atau Presiden BMPT ada yang menggetarkan hati saya ketika dia menceritakan demokrasi barat telah akal ketika diterapkan di pemilu mahasiswa, di lembaga kemahasiswaan. Yang terjadi bukan keadilan, bukan kedamaian, tetapi yang terjadi adalah permusuhan konflik. Karena demokrasi yang dibangun berdasarkan suara rakyat oleh rakyat yang bersifat materialisme dan mendasarkan hanya pada rasionalitas manusia yang bersifat terbatas. Tetapi demokrasi yang selama ini dianggap sebagai demokrasi. Yang paling baik, maka mahasiswa menjerit bahwa praktik demokrasi di lembaga kemasuhan Uni Sula telah banyak merugikan mahasiswa. Sehingga ke depan perlu dibangun demokrasi di lembaga kemasuhan yang didasarkan oleh syariat Islam. Marilah kita sebagai dosen karyawan mulai dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti Suratullah dan Rasulullah ketika memimpin masyarakat Madinah. Kau teka memimpin negara Madinah menjadi hikmah bagi kita supaya tidak ragu-ragu lagi untuk menjalankan syariat Islam di Uni Sula. Pada akhir selama saya, saya ingin menyampaikan, marilah kita kokohkan jemaah kita untuk menjalankan nilai-nilai syariat Islam di Uni Sula. Karena dengan jarak itu Allah menjadi ridho, maka akan datang seperti yang saya sampaikan di awal sambutan saya. Firman Allah di Surat Al-Ashab ayat 21 akan hadir rahmat Allah setiap saat kepada kita, kepada keluarga besar Uni Sula. Ada upaya sungguh-sungguh untuk mempersiapkan kematian dan ada upaya terus-menerus untuk memperbanyak mengingat Allah. Demikian Bapak-Ibu sekalian, semoga meningkatkan ketakuan kita kepada Allah dan semoga menegaskan kita untuk senantiasa mengikuti suri keteladanan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-Ibu sekalian acara Majelis Tufa pada kesempatan pagi hari ini. Sekalang kita terima kasih, berokun, atas sehat dan umurnya. Dan mari kita tetap dengan baca alhamdulillah dan doa ke aparatur Majelis. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohim. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati